Kepalanya dibor dan dimasukkan cairan etanol. Gak cuman itu, rongga mata juga dirusak menggunakan obeng yang ujungnya sangat runcing. Pokoknya operasi ini sangat sadis. Dan habis praktik itu, mereka langsung menjadi mayat hidup. Operasi ini dinamakan lobotomy. Halo guys, balik lagi bersama gue Anggi di channel Mata Pitcher. Membungkus topik dari sisi yang berbeda. Sebelum gue masuk ke pembahasan kita kali ini, buat teman-teman semua yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara mensubscribe dan aktifkan loncengnya. biar teman-teman tau nih setiap gue upload video berikutnya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Buat teman-teman semua pasti banyak banget nih yang belum tau apa sih itu lobotomy dan kenapa gue angkat pembahasan tentang lobotomy ini. Jadi singkat cerita tuh gini nih, gue kemarin abis nonton sebuah film serial berjudul Ratchet dimana film ini menceritakan tentang seorang perawat bernama Melrod Ratchet pada tahun 1947-an. Dia itu bekerja sebagai perawat di rumah sakit jiwa terkemuka di Amerika Serikat. Tapi, episode kali ini gue gak mau bahas tentang filmnya. Dari awal sampai akhir. Yang mau gue angkat adalah tentang operasi lobotominya. Yang pertama adalah, apa sebenernya lobotomy ini? Dari beberapa sumber dan artikel yang gue baca, pada masa lalu ilmu dan penelitian seputar gangguan kejiwaan belum memadai seperti saat ini. Akibatnya, penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau kita sebut juga ODGJ bisa dikatakan sangat sadis. Salah satunya adalah lobotomy. Lobotomy ini adalah tindakan operasi bedah otak mengerikan di pertengahan abad 20-an bagi para pasien gangguan jiwa seperti skizofrenia, depresi, gangguan bipolar, maupun PTSD. Pencetusnya yaitu ahli saraf asal Portugal bernama Antonio Egas Moniz. Prosedur ini kemudian dikembangkan oleh para ahli bedah saraf di seluruh dunia termasuk oleh Walter Freeman D. Ari Amerika Serikat. Lobotomy marak dipraktekkan pada tahun 1935 sampai dengan 1980-an. Tujuan melakukan lobotomy. Jadi tujuan melakukan lobotomy ini adalah menenangkan pasien gangguan jiwa dengan cara merusak atau memotong jaringan-jaringan otak dalam lobus frifrontal mereka. Maka memotong jaringan-jaringan lobus frifrontal otak mampu menghilangkan luapan emosi dan reaksi tersebut. Hasilnya diharapkan pasien jadi lebih tenang dan mudah untuk dikendalikan. Sejarah Lobotomy Mengutip dari Journal of the History of the Neurosenses, praktek serupa lobotomy ini dimulai pada akhir 1880-an oleh seorang dokter bernama Gottlieb Brookhart yang berasal dari Swiss. Ia membedah kepala dan mengeluarkan bagian-bagian konteks otak pasiennya. Pasien yang ditanganinya mengeluhkan halusinasi pendengaran dan gejala psikijofrenia lainnya. Pembedahan ini diharapkan dapat menenangkan mereka pada waktu itu. Pasien memang merasa lebih tenang, tetapi kemudian salah satu dari mereka ada yang meninggal dan banyak juga yang bunuh diri setelah melakukan prosedur tersebut. Baru pada tahun 1935, bedah lobotomy yang dilakukan Antonio Egas Moniz dikatakan berhasil, sehingga dia ditetapkan sebagai penemu lobotomy. Penemuan ini juga memenangkan hadiah Nobel untuk fisiologi dan kedokteran pada tahun 1949. Eksperimen pertama pada manusia Eksperimen lobotomy pada manusia pertama kali dilakukan oleh Moniz dan Rekania. Dalam eksperimen tersebut, mereka menargetkan lobus prefrontal yang berhubungan dengan perilaku dan kepribadian manusia. Menurut penjelasan dalam buku Amerika Lobotomy A Rhetorical History, pengobatan tersebut berhasil dilakukan pada pasien depresi, gejofrenia, gangguan panik, dan mania. Namun, operasi tersebut disertai efek samping yang sangat buruk, seperti peningkatan suhu tubuh, muntah, masalah mata, apatis, kelesuan, dan rasa lapar yang abnormal. Lebih lanjut, dalam Jurnal of History, The New Centers menjelaskan, walaupun komunitas medik awalnya mengkritisi prosedur tersebut, para dokter dari berbagai negara mulai mempraktekannya. Saat itu ada ratusan ribu institusi mental yang penuh dan kacau balau. Prosedur ini kemudian dianggap dapat membantu mengontrol pasien yang sulit untuk diatur. Gimana sih prosedur lobotomi ini dijalankan? Pada awal penerapan lobotomi, tengkorak pasien di bagian depan akan dilubangi. Dari lubang tersebut, dokter menyuntikkan cairan etanol untuk menghancurkan serat-serat dalam lobus prefrontal. Karena serat-serat ini adalah yang berhubungan dengan lobus prefrontal dan bagian otak lainnya. Kemudian, prosedur ini diperbaharui dengan cara merusak bagian depan otak dengan kawat besi. Dimana kawat ini juga dimasukkan lewat lubang tengkorak dari para pasien. Seolah kedua cara tersebut belum cukup sadis. Walter Freeman menciptakan metode baru yang lebih kontroversial. Tanpa melubangi tengkorak, Walter akan mengiris bagian otak pasien dengan alat khusus seperti obeng dengan ujung besi yang sangat runcing. Alat tersebut dimasukkan lewat rongga mata pasien. Pasien tidak dibius dengan obat, melainkan disengat dengan gelombang listrik khusus agar pasien tidak sadarkan diri. Apa efek samping lobotomi? Mengutip dalam Britannica, banyak pasien yang menunjukkan efek seperti apatis, pasif, kurang inisiatif, kemampuan berkonsentrasi yang buruk, dan umumnya penurunan intensitas respon emosional mereka terhadap kehidupan. Beberapa pasien bahkan meninggal akibat prosedur tersebut. Efek samping jangka panjang lobotomi adalah kekosongan mental yang berarti orang tidak bisa menjalankan kehidupan mereka secara mandiri lagi. Selain itu, mereka juga kehilangan kepribadian mereka. Lobotomi adalah prosedur berbahaya yang tidak membantu para pasien. Praktek lobotomi mulanya dinilai berhasil karena pasien memang menjadi lebih tenang. Akan tetapi, tenang di sini justru menjadikan mereka lumpuh. Baik secara mental maupun fisik. Seorang pakar saraf kejiwaan, Dr. John Dennis, dalam penelitian lobotomi for intractable, para korban lobotomi menunjukkan gejala-gejala layaknya mayat hidup. Mereka jadi kehilangan kemampuan bicara, berkoordinasi, berpikir, dan merasakan emosi. Memang jadi lebih mudah bagi keluarga untuk mengurus para pasien, karena pasien sudah tidak meledak-ledak lagi. Namun, keadaan pasien tidak membaik. Laporan dari keluarga menyebutkan bahwa pasien sehari-hari hanya bisa menatap kosong ke kejauhan. Ujung-ujungnya, pasien malah harus dirawat di rumah sakit jiwa seumur hidup mereka, karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Misalkan, seperti makan maupun bekerja. Hal ini lantaran lobus prefrontal mereka telah dirusak sedemikian rupa. Karena lobus prefrontal ini sangat bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi eksklusif otak manusia. Seperti mengambil keputusan, bertindak, membuat perencanaan, bersosialisasi dengan orang lain, menunjukkan ekspresi, emosi, serta mengendalikan diri. Dalam banyak kasus lainnya, pasien meninggal dunia setelah melakukan operasi tersebut. Penyebabnya yaitu pendarahan otak yang sangat hebat. Gimana nggak pendarahan otak yang sangat besar? Kemarin tuh gue abis nonton filmnya aja, itu bener-bener kepalanya itu dibor secara manual. Kalau fakta realnya, dahulu kala itu seperti di film yang gue tonton itu, itu sih bener-bener sadis. Nanti kalau lo nonton filmnya itu, lo bakal ngerasain banget kesadisan film itu. Gimana sih penanganan terhadap gangguan jiwa di masa modern seperti saat ini? Sekitar akhir tahun 1980-an, prosedur lobotomi akhirnya diberhentikan dan dilarang dipraktekan. Selain itu, pada tahun 1950, pengobatan terhadap ODGJ dengan obat-obatan mulai dikembangkan. Pengobatan baru ini akhirnya berhasil menggeser praktek sadis lobotomi. Mengutip dari Psikologi Today, sekarang pengobatan yang ditawarkan bagi ODGJ adalah obat-obatan anti-depresan atau anti-psikotik, terapi counseling, ataupun kombinasi keduanya. Meskipun sampai saat ini belum ada obat-obatan prosedur instan yang bisa menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa, pengobat modern saat ini jauh lebih efektif untuk mengendalikan gejala-gejala gangguan jiwa sekaligus meningkatkan kualitas hidup ODGJ. Pasien dengan penyakit jiwa diobati dengan obat-obatan atau terapi. Pengangkatan area otak hanya dilakukan jika semua perawatan lainnya gagal. Nah, itulah kurang lebih rangkuman pembahasan dari episode Operasi Sadis Lobotomi. Dan yang bisa gue kutip dari pembahasan ini adalah untungnya kita nggak sakit jiwa. Kita nggak berada di masa itu, guys. Kalian bisa bayangin nggak sih gimana jadinya kalau kalian jadi pasien sakit jiwa di masa itu kalian dioperasi lobotomi. Beres operasi, bukannya sembuh, tapi langsung jadi zombie, guys. Makanya kurang-kuranginlah buat diri kalian tertekan akan kondisi kehidupan yang sedang kalian jalani saat ini. Yang akan mempengaruhi pikiran dan mengganggu kesehatan kalian. Jadi tetap positive thinking, setiap masalah pasti ada solusinya. Oke, sekian episode kali ini. Buat teman-teman semua yang suka dengan video ini, boleh subscribe ya. Dan juga di-share, like, dan komentar buat teman-teman yang punya topik menarik yang ingin Anggi bungkus untuk Anggi angkat di episode berikutnya. Boleh langsung aja komentar di bawah ya. Oke, makasih buat teman-teman semua. Gue Anggi Setiawan. Pamit undur diri. See you.